Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kelainan sistem respirasi ada beberapa penyakit yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada faringitis, kemudian pneumonia, emphysema paru-paru asma, dipteri, asfiksi TBC, hipoksia, asidosis dan sionosis yang pertama yang akan kita bahas disini adalah faringitis nah sebenarnya ini sudah terjadi penyakit campuran faringitis dan tonsilitis nah tonsilitisnya ini yang merah di samping ini merupakan tonsilitis tonsilitis merupakan radang karena adanya infeksi oleh bakteri tertentu pada tonsil gejalanya yaitu tenggorokan sakit, susah menelan, demam, suhu tubuh naik, dan otot-otot terasa sakit sementara untuk bagian tengahnya ini disini akan terjadi faringitis jika adanya infeksi virus dan bakteri gejalanya hampir sama dengan tonsilitis kerongkongan akan sakit apabila menelan makanan selanjutnya kita bahas pneumonia untuk pneumonia ini merupakan peradangan pada dinding-dinding alveolus bisa dilihat disini ya ini alveolus terjadi peradangan pada dinding-dindingnya peradangan ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri diplococcus pneumonia ini yang merah-merah ini nampak di dalam alveolus ini adalah bakteri diplococcus pneumonia pada pneumonia ruangan alveolus terisi oleh cairan limfa selanjutnya kita bahas envisema untuk envisema ini merupakan keadaan di mana alveolus menjadi kaku kemudian terus-menerus terisi udara meskipun setelah terjadi ekspirasi oleh sebab itu rongga dada tetap berisi udara sehingga pertukaran udara menjadi terganggu nampak perbedaannya ya antara alveoli yang normal dengan yang mengalami envisema faktor-faktor yang mempermudah terjadinya envisema yaitu polisi udara, asap rokok, dan penderita asma penyakit selanjutnya adalah asma nah untuk asma ini terjadi penyempitan pada saluran pernafasan bisa dilihat ya disini nampak longgar dia saluran pernafasannya sementara disini menyempit ya nah penyempitan ini karena otot polos yang membentuk dinding saluran pernafasan mengalami kontraksi secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada pelebaran saluran pernafasan asma menyerang cabang-cabang halus bronkus yang sudah tidak memiliki cincin-cincin tulang rawan untuk penyebabnya antara lain bisa karena alergi bisa juga karena kekurangan hormon adrenalin dipteri nah untuk dipteri ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri corinobacterium dipteri bakteri ini juga menghasilkan racun ya nah kalau racunnya beredar bersama darah maka racun ini akan menyebabkan kerusakan pada selaput jantung nah penyakit ini umumnya menyerang saluran napas sebagian atas pada anak-anak penderita dipteri akut akan mengalami penyumbatan pada saluran pernafasan oleh sebab itu kadangkala penderita dipteri sering dibuat tracheotomi tracheotomi merupakan lubang pernafasan bantuan pada trachea nah untuk gejalanya biasanya demam kelelahan kadang-kadang lumpuh dan dapat juga mematikan kemudian TBC nah untuk TBC ini adanya bintil-bintil kecil pada alveolus bintil-bintil ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis bacterium tuberculosis ini ya yang merah-merah panjang ini ini bakteri TBC nah bintil-bintil kecil pada alveolus ini akan menyebabkan terhambatnya proses difusi atau pertukaran gas antara O2 dengan CO2 selanjutnya asfiksi cyanida dan karbon monoksida merupakan racun untuk tubuh yang mempunyai daya ikat terhadap hemoglobin jauh lebih tinggi daripada daya ikat oksigen nah hal ini menyebabkan hemoglobin akan mengikat cyanida dan karbon monoksida apabila jumlahnya di dalam darah lebih tinggi dari oksigen akibatnya oksigen yang sangat dibutuhkan tubuh nanti tidak dapat diangkut nah cyanida dan karbon monoksida yang diikat oleh hemoglobin dapat mengganggu fungsi kerja enzim pernafasan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan selain itu adanya cyanida dan karbon monoksida yang diikat oleh hemoglobin dalam tubuh dapat menyebabkan kematian bronkitis ini merupakan peradangan pada saluran pernafasan peradangan dapat terjadi pada permukaan dalam yang tertutup oleh selaput-selaput lendir nah hal ini dapat mengakibatkan saluran pernafasan mengalami penyempitan penyempitan saluran pernafasan ini akan mengakibatkan difusi udara dalam olveolus nanti akan terganggu kemudian ada sinusitis untuk sinusitis ini adalah radang pada rongga hidung bagian atas gejalanya bisa berupa hidung tersumbat kemudian ingus berwarna kuning, hijau dan bau serta timbulnya sakit di daerah sinus yang mengalami peradangan tersebut kemudian ada renitis renitis ini merupakan gangguan radang pada hidung selanjutnya ada pembengkakan kelenjar lingva pada sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas penderita umumnya lebih suka menggunakan mulut untuk bernafas kemudian ada pleuritis pleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru yang kita kenal dengan sebutan pleura demikianlah pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya jangan lupa untuk like, comment, and share SMA Islam Anizam unggul, cerdas, islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh